Halo Mas Bro, Boob Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdo Cruz. T-Force Cardea Z44L kami rasa jadi salah satu opsi M.2 SSD yang bisa ideal buat dipertimbangin. Enerja kenceng, stabil, dan harga juga bisa cukup masuk akal. Di sisi lain, storage ini udah bawa interface PCIe Gen 4 yang mumpuni. Penasaran? Pantain terus video ini. Terima kasih telah menonton! Dengan banderol harga sekitar 1,1 jutaan, kalian udah dapetin Cardea Z44L dengan kapasitas 500GB. Dan sekitar 2 jutaan, kalian udah dapet kapasitas 1TB. Harga sebenarnya cukup masuk akal ketika ngeliat potensi performa yang ditawarin dan dukung interface terbaru Gen 4 SSD. Di sisi lain, produsen ngasih jaminan garansi panjang nyampe 5 tahun. Nah, desain sebenarnya cukup simpel. Tapi kesannya udah solid dan gak ribet. Menariknya, user udah dapet cooling tambahan yang disebut Graven Heat Breeder. Diklaim bakal ngurangi suhu nyampe 9% dibanding opsi default. Ukurannya tipis banget, jadi punya kompabilitas luas. Bisa dipasang di desktop atau laptop. Di sisi lain, cooling ini juga opsional. Bisa kalian lepas jika dirasa gak terlalu nyaman atau kurang dalam performa. Spek inti cukup menarik buat diungkap. Pertama, interface sekali lagi bawa PCIe Gen 4x4 yang ngedukung standar NVMe 1.4 terbaru. Jadi, user yang udah ngedukung perangkat ini, kinerja tentu bakal lebih efektif. Tapi, kompabilitas dengan generasi sebelumnya juga masih memungkinkan. Jadi, user yang punya slot M.2 SSD yang masih ngedukung Gen 3, Z44L masih bisa dipakai. Malah, perbedaan performa yang ditawarin gak terlalu signifikan. Kalau kapasitas, Kardea Z44L ini punya dua opsi. Antara 500GB dan 1TB. Cukup terbatas sih. Tapi, pilihan yang hadir udah bisa menuhi kebutuhan besar user modern. Nah, overall kami belum tahu pasti tipe non-flash yang dibawa. Biasanya kalau ngeliat harga dan kapasitas, itu pake PLC. Cuma SSD ini udah bawa kece bawaan sebesar 512MB. Dan pengontrol Python. Stabilitas performa setidaknya bakal bisa lebih terjamin ketika ngeliat spek inti. Apalagi produk team group pada dasarnya udah positif dari kualitas yang dibawa. Kalau nilai TBW, kapasitas 500GB sampai 200TB. Terabytes written bisa jadi patokan tentang ketahanan tulis SSD berlaku. Semakin tinggi, bisa semakin baik. Kalau ngeliat nilainya, opsi yang ditawarin cukup kecil dibanding SSD yang pernah kami coba. Cuma bisa masih oke sih. Gimana dengan performa? Sinerja Z4 4L dengan kapasitas 500GB dan 1TB agak sedikit berbeda. Cuma overall bisa menuhi kebutuhan demanding user modern. Seperti gamer atau bahkan konten kreator. Di CrystalDiskMark, sequential read sama ride speed dapat 3,3 Gbps dan ride speed sampai 2,4 Gbps. Speed yang ditawarin mungkin masih di bawah MP34 yang jadi pilihan terbaik kami. Tapi stabilitas yang ditawarin oke punya. Dan nggak ada kendala berarti. Walaupun dipakai di slot M.2 PCIe Gen 3x4. Sedangkan di S-SSD Benchmark, Read dan Ride Speed sampai 2,9 Gbps dan 2,2 Gbps. Sinerja masih bisa bersaing dengan beberapa SSD yang pernah kami coba. Meskipun read speed bukan yang terbaik sih. Lalu ada S-SSD Copy Benchmark Yang bisa jadi penunjuk tentang seberapa hebat SSD ini buat gaming. Gaming load rata-rata sampai 0,9 detik. Pastinya kenceng. Bisa ideal tuh buat mereka yang pengen SSD gaming dengan performa andal. Gimana dengan suhu? Apa cooling extra Graven Heat Spreader ngaruh banget nggak? To be honest, kehadiran cooling tambahan ini nggak nunjukin efektivitas berarti. Malah perbedaan saat SSD sedang kerja tinggi nggak ngaruh. Ada sih penurunan. Tapi nggak terlalu signifikan. Jadi entah kalian pake Graven Heat Spreader atau nggak. Sebenernya cooling nggak terlalu ngaruh banget. So, does it worth it? Harga pas, kinerja kenceng dan dukung interface mumpuni, Z4.4L tentu jadi salah satu opsi SSD yang ideal buat dipertimbangin. Di sisi lain, produk Team Group juga udah cukup populer. Jadi kualitas maupun finishing bisa sama positifnya. Cuma, hadirnya cooling extra seperti Graven Heat Spreader, kami rasa nggak terlalu ngaruh ke performa pendinginan. Malah nggak dipake pun masih tetap sama. Cuma ini bisa lebih baik dibanding nggak ada sama sekali. Apalagi masih bisa dipasang di laptop. Kalau nilai TBW mungkin bukan yang terbaik. Tapi garansi yang ditawarin cukup panjang, nyampe 5 tahun. Jadi, itu dia ulasan singkat tentang SSD Cardia Z44L ini. Nggak semua sih kami ungkap. Cuma yang pasti semoga bermanfaat. Yee! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.